Kejaksaan Negeri Sabang melaksanakan pemusnahan barang bukti perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sabang dan dihadiri oleh stakeholder terkait pada Kamis 8 Agustus 2024. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 3 perkara narkotika jenis sabun dengan total berat 3,96 gram yang dimusnahkan dengan cara diblendara. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Aulia Prasetya, Wartawan Seraminyus. Aulia, silakan laporan dari Anda. Baik, terima kasih rekan Yusnita. Dapat kami laporkan bahwa Kejaksaan Negeri Sabang mengusnahkan barang bukti narkotika dan tindak pidana lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kamis 8 Agustus 2024. Acara ini berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sabang dan juga dihadiri oleh sejumlah penjabat terkait. Dalam kegiatan ini, narkotika jenis sabun dengan total berat 3,96 gram dimusnahkan dengan cara diblender. Selain itu, satu perkara narkotika jenis ganjah seberat 13,86 gram juga dimusnahkan dengan cara dibakar. Tujuannya memastikan untuk barang-barang tersebut tidak dapat disalahgunakan di kemudian hari. Tak hanya narkotika, Kejaksaan Negeri Sabang juga memusnahkan barang bukti dari tindak pidana umum lainnya. Termasuk satu dirijen merah berkapasitas 10 liter berisi bahan bakar minyak pertalik. Dan satu dirijen merah berkapasitas 5 liter yang berisi oli. Barang-barang bukti ini dihancurkan untuk menghilangkan potensi penggunaan dalam tindakan ilegal. Kejaksaan Negeri Sabang, Milonora Harjo juga menjelaskan bahwa pemusnahan ini bagian dari komitmen kejaksaan dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di kota Sabang. Menurutnya pemusnahan barang bukti, periode Januari hingga Juli 2024 ini menjaminkan kinerja yang transparan dan narkotabel oleh kejaksaan setempat. Ia juga menyonoti bahwa tidak terjadinya peningkatan senivitas dalam kasus narkotika di Sabang dalam tahun ini. Yang merupakan indikator positif dalam upaya pencegahan narkotika di wilayah kota Sabang. Milonora Harjo juga menegaskan bahwa kejaksaan Negeri Sabang terus berupaya untuk menjaga integritas dalam penanganan barang bukti menghindari segala bentuk penyalahgunaan oleh aparat kejaksaan sendiri. Kegiatan pemusnahan ini juga menjadi simbol dari tekad kejaksaan dan memastikan bahwa keadilan berjalan dengan baik di kota Sabang. Begitu laporan dapat kami sampaikan Rekan Yustina.